Tadi pagi kalau nggak salah dengar ya, saya dengar kan pihak JAKPRO didampingi mantan wakil ketua KPK ya Pak Bambang Dujuyato mendatangi KPK nih, menyerahkan dokumen sebanyak 600 lembar ya kalau nggak salah. Nah, apa sih Mas maksud dari tujuan JAKPRO mendatangi KPK, terus apa yang coba mau dikasih penjelasan dari JAKPRO ke KPK nih? Ya, jadi sebenarnya kan ini satu hal yang biasa ya, jadi adanya adumas dari masyarakat yang aduan masyarakat kepada KPK, itu adalah hak masyarakat untuk menyampaikan itu. Kemudian kami juga di JAKPRO berkolaborasi dengan Penprof tentunya, menyampaikan hal-hal yang memang harus kita sampaikan gitu ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin dari kami, sehingga kami berinisiatif sebenarnya ini inisiatif untuk kita menyampaikan nih semua data yang mungkin belum diminta bahkan mungkin oleh KPK gitu ya. Kita sampaikan semua, kira-kira satu bendel gitu, 600 halaman gitu ya. Dan itu tentunya diharapkan dapat membantu KPK untuk segera gitu ya, segera menuntaskan aduan masyarakat ini, supaya kami juga semakin jelas, lebih clear ke depannya seperti apa. Sehingga kami berharap sebenarnya ini segera selesai dan kita bisa fokus ke pelaksanaan di tahun depan. Karena juga kita tidak bisa berlarut-larut ya dengan itu. Semoga ini segera dapat kita selesaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.